Selamat datang kembali di channel Borneo Trader, di video kali ini saya Kamalisa untuk samsam yang direquest yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, ke enam BP, ke tujuh Raja, ke delapan ASA, ke sembilan ASLC, dan terakhir DMMX. Langsung saja kesan pertama, ada Bumi yang ditutup di harga 182, terkoreksi 1,62%, kalau dia transaksi asing, malah net buy, kalau dia bakal semarinya, Bumi ada akumulasi yang sangat besar oleh CS, mungkin nih rebalancing juga ya, ada dibeli di 11,3 juta lot. Langsung saja ke technicalnya, secara technical, Bumi ya kena rebalancing lagi, walaupun volume besar, dan juga masih berada di atas 182, kalau dilihat dari candle bulanan, November itu koreksinya tipis saja ya, 3,7%, dan ya tetap ada peluang untuk Bumi menembus 200-nya di Desember. Jadi menarik untuk Bumi, masih bisa diperhatikan, pakai aja support kuatnya 170, jangan turun dari itu untuk Bumi. Ya, nggak perlu nunggu 176 ya, 177, tapi toleransi aja, MA20-nya, MA60-nya ini tutup di bawah ya, 174, 170 itu, yaudah gagal. Kondisi seperti ini harusnya pelan-pelan dia lanjut naik. Jadi seperti itu aja untuk Bumi, masih bisa di-hold selama di atas 170, seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada BRMS yang ditutup menguat 2,23% ke harga 183, kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakar semarinnya, BRMS ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke technicalnya, secara technical, BRMS mantul juga dari support 180-178, dan ya pelan-pelan ke atas. Kalau dilihat dari candle bulanannya, untuk BRMS itu, palah membentuk candle doji di area resisten ya. Ya, tapi bisa di-reject, yang penting awal Desember, minggu ini atau minggu depan, dia bisa tembus 190 atau 200, itu bagus. Yang penting bertahan di atas 180, masih oke untuk BRMS. Jadi seperti itu aja untuk BRMS, selama di atas 177, 180 itu bisa di-hold untuk BRMS. Di bawah itu ya pertimbangkan stop loss, ya. Karena ini ada indikasi double top. Ini kalau nanti misalnya dia turun, ini indikasinya, double top neckline dan pola dead cat bone, ya bisa turun lebih dalam, bisa ke 160, bahkan 140 lagi. Ini kan double top, ini neckline, di-reject, di tanggal 28 November, reject, terus kemudian dia rebound lagi selasa, dan Rabu ini melanjutkan kenaikan. Ya, semoga bertahan, yang penting jangan turun ya, kalau besok dia merah, Jumat merah, udah sinyal untuk dia bisa turun lebih dalam. Jadi seperti itu aja, untuk BRMS, risk-nya juga kecil. Kalau minat ya, stop loss-nya di bawah 177 itu, sekitar 4% lah, cut loss-nya. Ya, nggak masalah daripada di bawah turun lebih dalam. Ya, kalau mau bagus bertahan di atas 180, kalau bisa 1-2 hari ke depan, atau minggu depan, tembus 200, EMA 200-nya, trend line down trend-nya ini. Jadi seperti itu. Untuk BRMS, tapi ini ada, lihat, indikasi pola resin weights. Nah, ini hati-hati ya, jebol 107, 8-177 itu ke bawah, bisa ke 140, bahkan lebih ke bawah bisa juga terjadi di BRMS. BRMS, seperti itu. Untuk BRMS, langsung saja ke selanjutnya. Ada NRG yang ditutup di harga 338, terkoreksi 0,58%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia membuka resmarnya, NRG sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical, NRG masih bertahan di atas 340, 330 itu ya, masih oke lah ya, jangan turun dari itu. Untuk NRG, tapi ya itu, momentum-nya nggak ada. Kalau dilihat dari candle bulanan, dia membentuk candle hammer terbalik. Kalau dilihat dari candle bulanan, malah jelek ya. Ekor sangat panjang dari atas, dan dia membentuk candle doji di area resisten. Nah, hati-hati tuh. Kalau jebol 3,30 itu sangat berpeluang ke 300. Jadi bisa turun sekitar 10% lebih, sampai 10-12% ya. Kalau jebol, 3,30-nya. Jadi seperti itu saja. Untuk NRG, ya harus bertahan di atas 3,30. Langsung saja ke salam selanjutnya, ada dewa yang ditutup di harga 57, sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia membuka resmarnya, dewa sedikit ada distribusi. Langsung saja ke technical-nya. Secara technical, dewa juga agak jelek ya. Nggak mampu nembus 58, ya yang penting jangan turun dari 56. Itu lah ya, 55, 54. Dan nggak menarik nih, kalau saya ya, perhatikan dewa seperti ini, tunggu dia tembus 60. Itu lebih menarik. Kalau dia tutup di atas 60, berarti ada sinyal dia serius untuk naik. Karena dia berhasil menembus EMA 200-nya, garis merah dan garis ungu EMA 20-nya. Jadi di bawah itu, mending wetensi aja dulu. Daripada resiko lebih dalam. Kalau Bapak Ibu nekat dan sabar dan mau di-tektokin, misalnya beli 57 jual 60, tektok-tektok area ini ya yang penting stop loss di bawah 56. Kalau dilihat dari candle monthly-nya jelek ya. Walaupun koreksinya belum kecil, tapi dia kembali membentuk candle bullish. Berry Segel Pink menutup penuh. Ya tetap ya, kuncinya jangan turun dari 56 itu. Untuk dewa. Seperti itu untuk dewa, langsung saja kesan selanjutnya. Ada BNBR yang hari ini ditutup menguat 5,26% ke harga 60. Hari ini juga BNBR itu dihilangkan notifikasi khusus. Kalau di hots ini ada egg ya, pemantauan khusus. Jadi naiknya cuma 10%. Sekarang BNBR bisa naik 35%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau diapokersimarnya, BNBR malah ada distribusi. Langsung saja ke technical-nya. Seharusnya technical, BNBR ada distribusi. Tapi dia menguat, volume juga membesar. Kalau benar ini koreksi ABC, cuma terlalu dalam koreksinya. Ya sinyal bagus. Yang penting jangan turun dari 55. Itu saja. Kalau untuk BNBR. Dan titik aman pertamanya bukan di 65. Tapi di 63, 62 ini sudah oke ya. Ah ya, atau 65 lah ya. Pas di atas M20, M60-nya. Kalau di atas itu oke. Untuk BNBR ada sinyal untuk dia kembali mencoba uptrend. Kalau ditarik trend dari atas. Trend down trend-nya ini sudah patah ya. Kalau ditarik dari sini juga ya sudah patah. Tinggal nunggu tembus 65 ini oke untuk BNBR. Kalau beli di harga sekarang, ini harga tengah-tengah. Yang penting siap stop loss di bawah 54. 53. Jangan sampai mau dibawa ke harga 50 senderan terakhirnya. Memang nggak bisa turun lebih dalam. Tapi kalau dia tidur, nggak gerak-gerak itu yang buang-buang waktu. Jadi seperti itu. Untuk BNBR, kalau dilihat volume meningkat ya di area 50-60. Ya, nunggu tembus 80 itu baru sinyal dia akan uptrend. Kalau di candle bulanan. Kalau di candle harian nih, titik aman pertamanya itu 65 aja. Sudah bergerak di atas 65 itu udah mantep. Untuk BNBR. Seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke salam selanjutnya. Ada BP yang ditutup menguat 2,19% ke harga 186. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia pokor semarinya, BP ada akumulasi. Langsung saja ke technicalnya. Start technical untuk BP juga hari ini rebound lagi. Dan kembali ke atas 180 sempat jebol dan volume besar. Apakah ini akan ke 200? Sepertinya ada sinyal ke 200. Jadi untuk BP kondisi seperti ini. Cuman hati-hati ya. Masuknya kalau dilihat dari candle bulanannya nih oke. Volume meningkat. Ada rejection. Ya kuncinya 180 jangan jebol. Itu aja untuk BP. Jadi seperti itu untuk BP masih oke. Cuman ya kalau mau beli harga sekarang. Yang penting kalau dia tutup di bawah 180 itu stop loss. Targetnya kemana? 200. Langsung saja ke salam selanjutnya. Ada raja yang ditutup terkoreksi 3,84% ke harga 1000. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia pokor semarinya, raja didistribusi. Langsung saja ke technicalnya. Start technical, raja ini kondisinya ya. Peluang besar sih turun. Ini ada indikasi double top neckline-nya di 9,950. Jadi raja arahnya turun. Dan kondisi juga chat monthly-nya itu dia memang rebound. Rebound tipis tapi rejection ya. Memang membentuk higher high tapi juga membentuk lower low. Ya kondisi seperti ini ya. Jangan turun dari 1000. Itu aja kalau naked buy on support ini. Ya besok turun 3% mending stop loss. Daripada di bawah ke 900. Jadi seperti itu. Untuk raja, langsung saja kesan selanjutnya. Ada asa yang ditutup di harga 860. Terkoreksi 3,37%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia pokor semarinya, asa didistribusi. Langsung saja ke technicalnya. Start technical, asa kondisi seperti ini jelek ya. Ada peluang lanjut turun ke 800. Itu mungkin ada pantulan. Jadi bisa cuan bungkus. Perhatikan saja 800 ya. Untuk asa. Peluang besar bisa kesana. Karena kalau 2 hari ke depan gak bisa balik ke atas 880 dan 900. Dan itu ketentuannya kalau besok dan lusadi yang gak bisa balik ke atas 880, 900. Peluang besar ke 800. Untuk asa. Seperti itu untuk asa. Langsung saja kesan selanjutnya. Ada SLC yang ditutup terkoreksi 4,79%. Ke harga 139. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia pokor semarinya, SLC didistribusi. Langsung saja ke technicalnya. Soalnya technical, SLC mungkin gak bisa rebound. Bisa jadi ada rebound. Titik amannya itu 140. Kalau besok dia balik ke 140. Oke. Tetapi kalau melanjutkan penurunan. Itu arahnya 130. Jadi besok itu ketentuannya. SLC harus bisa tutup di atas 140. Kalau mau bertahan di atas 120-nya. Dan lebih bagus lagi kalau 1-2 hari ke depan dia tembus lagi 150-nya. Karena 2 hari dia koreksi dengan volume kecil. Berarti gak ada buangan yang signifikan kan. Kita lihat aja besok dan lusa. Kembali balik ke atas 150. Kalau balik, oke. Tapi kalau dia terus turun, yaudah. Siap-siap konsolidasi di bawah. Range-nya ini. Kemungkinan besar loh ya. Atau di area ini aja. Pokoknya kalau dia besok melanjutkan penurunan. Arahnya 130 dan itu akan jadi support kuatnya. Kalau memang mau masih konsolidasi. Seperti itu untuk SLC. Langsung saja ke sampel terakhir. Ada DMMX yang ditutup menguat 4,38% ke harga 1.190. Kalau dia tahan saksi asing, net buy. Kalau dia di box semarinnya, DMMX diakumulasi. Langsung saja ke technical-nya. Seharga technical, DMMX juga cukup bagus. Setelah 2 hari koreksi volume kecil, dia mantul dari EMA 20-nya. Besok potensi uji resisten neckline 1200 dan EMA 60. Kalau tembus, sangat berpeluang ke 1300-1400. Jadi menarik diperhatikan untuk DMMX besok. Kalau bisa tutup di atas 1200 saja sudah oke. Jangan balik lagi. Dan bisa pakai support-nya itu 140. Jangan turun dari itu untuk DMMX. MSED-nya sudah mengarah ke atas mau bantung golden cross. Kalau dilihat dari candle bulanannya, sebelumnya doji bulan Oktober dan kelihatan November juga menaik. Naik tipis 2%. Semoga saja konfirmasinya itu 1300 tembus itu siap-siap uptrend untuk DMMX. Ini ya kalau ditarik trend dari semenjak Mei 2022. Ini pakai ini. Ini sudah patah nih. Dia retest kan? Naik. Kalau ditarik trend dari semenjak Juni. Ini belum ya. Nih 1200 konfirmasi lewat itu siap-siap uptrend untuk DMMX. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bang pertimbang bapak ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus. Cuan!